Halo, kita lalu balik lagi di channel aku di Muhammad Al-Hadi channel Nah, pada konten part kedua kali ini Saya akan membahas tentang Jalur pelayaran dan perdagangan Yang ada pada masa kerajaan Sriwijaya di kota Palembang Nah, penasaran kontennya itu terus ya Terima kasih telah menonton Sebagai pusat kedatuan Sriwijaya, Palembang pada masa abad ke-7 sampai ke-10 Masehi Malembang digambarkan sebagai jalur lalu lintas kapal antar Asia Nah, dan merupakan salah satu pengendali jalur perdagangan yang membentang antara timur tengah Juga meliputi Afrika bagian timur India hingga Tiongkok Malembang juga merupakan pelabuhan antar barang yang menyediakan barang-barang dagangan dari berbagai negara Dan daerah-daerah yang ada di Nusantara dalam jumlah yang melimpah Nah, pada masa itu para pedagang asing datang dan pergi untuk penukaran dengan para pedagang lokal Nah, hal ini terlepas juga dari faktor-faktor angin musim Faktor angin musim adalah salah satu hal utama yang mempengaruhi pelayaran dari setiap negara menuju ke Sumatera Selatan Tempatnya kota Palembang Nah, aktivitas pelayaran yang bergantung pada musim membuat kapal-kapal singgah selama beberapa waktu Sambil menunggu angin baik berhumbus Selama masa menunggu itu, para pedagang dari mancanegara belayar menuju selat bangka Menyusuri melaruh suai musim untuk masuk ke kota Palembang Mereka melakukan bongkar muat barang Pedagangan mereka dari berbagai negara di pelabuhan tersebut Nah, kerajaan Sriwijaya sendiri dikenal sebagai salah satu kerajaan yang besar karena dari sektor pedagangannya Yang sampai dikenal hingga Pulau Jawa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan alam dari sektor rempah-rempah dan sektor batubara Nah, dari hal ini jatuh perjalanan pedagang Arab menunjukkan bahwa Sriwijaya memiliki aneka komunitas seperti Kepapur Barus, Kayu Gaharu, Cengke, Palak, Kepulaga, Gading, Emas, dan Timah Hal ini yang membuat para pedagang asing datangi Indonesia Khususnya kota Palembang Yang membuat Raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India Nah, komunitas lokal ini kemudian dibeli dan ditukar oleh para pedagang asing Dengan aneka keramik atau perselen, kain katun, kain sutra, kain brokat, dan gula Hal itulah yang membuat Palembang menjadi kota perdagangan yang ramai pada masa itu Selamat menikmati! Selamat menikmati! Nah, inilah yang membuat Belanda menjadi tertarik untuk melakukan penjajahan terhadap Indonesia Banyak sekali kekayaan alam yang diambil oleh negara asing Yang dibawa melalui jalur air pada masa itu Nah, untuk senjata yang digunakan oleh para penjajah Belanda pada masa itu Salah satunya adalah meriam Palembang di masa kolonial Belanda dan Jepang Nah, setelah menghapuskan kesultanan di Palembang Langkah pertama yang dilakukan Belanda adalah menghancurkan keraton kutolamu atau keraton tengkuru Yang mengubah bentuk pintu keraton kutopsak sesuai seleranya Pada awal abad ke-20, Belanda menjadikan Palembang sebagai kota berbentuk gemente atau kota peraja Dan memulai pembangunan fisik kota peraja di Palembang pada masa ini Mencakup area seluas 224 km persegi Dan dipimpin oleh seorang busmeter dalam bahasa Indonesia adalah wali kota Demi menciptakan infrastruktur kota, Belanda membangun daratan menimbun sungai dan rawa-rawa Untuk membangun jalan dan menyatukan lahan yang dipisahkan oleh aliran sungai Nah, pada tahun 1929 sampai 1930 Sungai Tengkuru menjadi sungai pertama yang ditimbun oleh Belanda Dan dijadikan Boulevard kota Yang saat ini menjadi bagian dari Jalan Jenderal Sudirman Seiring dengan pergeseran jalur transportasi utama Yang awalnya melalui sungai menjadi jalur darat Nah, transportasi perahu pun digantikan dengan alat transportasi darat Seperti becak, sadu, dan mobil Nah, becak sendiri dikenal di Palembang yaitu becak Sina Nah, atas ruang daratan baru yang mereka ciptakan Belanda membangun berbagai fasilitas yang mereka berat Seperti rumah sakit, jalur kereta api, penara air, kolam resapan air Nah, yang sekarang dikenal dengan sebutan kambang iwak Nah, di Palembang ini banyak sekali kambang-kambang atau resapan air Yang biasa dikenal sebagai kolam Kambang iwak sendiri ada yang besar dan kambang iwak kecil Yang merupakan resapan air yang dibuat oleh Belanda pada zaman itu Dan Belanda juga membangun perumahan-perumahan yang sampai sekarang masih ada di kota Palembang Yang menjadi ciri khas sendiri bangunan-bangunan dari peninggalan Belanda Nah, pada masa ini pula Pemerintah kolonial Belanda Memberikan izin Bagi penduduk yang tinggal di rumah rakit untuk menaikkan rumahnya ke atas darat Dan orang-orang Tionghoa dengan kebijakan ini Banyak yang membangun pertokohan tanah daratan Nah, di pusat perkotaan yang berada di sekitar Jalan Jenderal Sudirman Umumnya di sekitar Sungai Tengkuru Yang menjadi Cikal Bakal Pasar 16 Silir Dan sekitar Sungai Sekanak Yang menjadi Cikal Bakal Pasar Sekanak Pemerintahan kolonial Belanda di Palembang Berakhir saat Belanda menyerah tanpa syarat pada Jepang Pada bulan Maret 1942 Antara tahun 1942 sampai 1945 Palembang berada di bawah kekuasaan Jepang Di masa singkat penjajahan Jepang Ruang darat berupa jalan-jalan raya semakin diperluas Dengan menggerakkan tenaga kasar, rongsa atau kerja paksa Yang di Palembang dikenal dengan istilah tenaga BPP Berikut adalah gambar singgah sana kerajaan yang sekarang digunakan sebagai pelaminan dalam sebuah pernikahan Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman Pelaminan yang seperti digambar berikut ini sudah sangat jarang digunakan di zaman sekarang Nah, berikut adalah gambar pangkeng Pangkeng adalah kamar pengantin yang diletakkan di ambel Ruang yang pentingnya lebih tinggi dari bangunan ruang lainnya Ruang kamar pengantin ini Dihiasi dengan Pleser Langse Dua Tungkasur Bantar Soson Lemari Rek Dampar Tepak Bon Lamat Pengantin Pedupan Kaca untuk berhias Tirai Tawon Dan Tawon Pelangi Nah, untuk Pleser sendiri Merupakan sebuah kain tipis Warna putih Dengan ukuran panjangnya Menyesuaikan kebutuhan Yang biasanya Sekitar 30 hingga 35 cm Dengan bagian bawahnya yang diberikan warna biru Biasanya warna biru yang digunakan warna biru tua Dengan tambahan giembong Yang merupakan salah satu kain yang dijahit Menurut pola Gulungan dengan bagian bawah lebih besar dari bagian atas Agar kokoh dan mantap di sisi dengan benda-benda yang agak berat Nah, bentuk kajang angkap melupakan bagian dari plafon dihiasi dengan kain warna-warni motif bunga Sistem perekonomian di kota Palembang pada masa itu Raja-raja mengandalkan dari sektor perdagangan Dalam zaman itu, mata uang yang digunakan adalah mata uang tukong Yang dibawa oleh orang-orang VOC Dan juga menggunakan mata uang Spanyol Namun, hal ini juga merupakan Cara raja-raja Palembang zaman dulu Untuk membangun keterikatan sosial Dari setiap negara-negara Pada saat itu Kita juga memiliki uang koin Yang dikeluarkan oleh Kesultanan Darussalam Yang dikenal sebagai uang Pitis Pada masa itu Uang Pitis juga Terbuat dari timah Bertuliskan huruf Arab Yang berbunyi Al-Sultan Fibalak Palembang Sanat Nah, yang artinya Sultan Palembang Tahun Nah, lalu diikuti angka tahun Hijriah Yang menjadi waktu pembuatan uang tersebut Nah, demikianlah konten saya pada video Musium Sultan Mahmud Badaruddin dua kali ini Ikuti terus video saya ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya See you the next video guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax